Pelarian panjang BO 31 tahun, tersangka kasus dugaan pencurian sepeda motor harus berakhir. Usai ditangkap satres krim Polres Singkawang yang bekerjasama dengan Polres Bengkayang. Tersangka yang sempat diburu polisi karena diduga mencuri sebuah sepeda motor pada awal Mei lalu di Singkawang kabur ke kawasan Jagoy Babang Bengkayang untuk pekerja. Di setelah pelariannya, tersangka masuk ke negara Malaysia dan ditangkap polis di Raja Malaysia karena didapati tidak memiliki paspor. Namun saat petugas lengah, tersangka melarikan diri dan kembali ke Indonesia hingga akhirnya ditangkap Polres Singkawang. Dan yang menariknya adalah ketika dilakukan perdalaman, diperoleh informasi bahwa ternyata yang bersangkutan ini telah ditangkap di Malaysia oleh polisi Malaysia. Yaitu pada tanggal 7 Juni, yang bersangkutan ditangkap oleh polisi di Raja Malaysia dengan dugaan atau petuguhan tidak memiliki paspor pada saat berada di negara Malaysia. Yang bersangkutan ternyata tidak sendiri. Kini tersangka terpaksa meringkuk di tahanan Polres Singkawang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka juga mendapatkan atensi khusus karena memiliki rekam jejak berhasil kabur dari tahanan Malaysia.